Sekali dalam hidup, cobalah bekerja keras dalam sesuatu hal. Cobalah berubah, tak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tidak masalah, jika saya gagal. Setidaknya saya meneruskan konsep itu kepada orang lain. Bahkan, jika saya tidak berhasil, seseorang akan berhasil. Anda harus belajar dari pesaing Anda. Tetapi, jangan pernah meng-copy-copy dan kamu mati. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu. Saya tidak ingin disukai, saya ingin dihormati. Saya tidak ingin orang kecil memiliki kantong yang dalam, tapi pikiran yang dangkal. Jika kita pergi bekerja pukul 8 pagi dan pulang pukul 5 sore, kita bukan perusahaan teknologi dan Alibaba tidak akan pernah sukses. Jika kita memiliki semangat 8 atau 5 itu, kita sebaliknya melakukan hal yang lain. Saat usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir. Anda masih muda, nikmati pertunjukannya. Ketika orang berpikir terlalu tinggi tentang Anda, Anda memiliki tanggung jawab untuk tenang dan menjadi diri sendiri. Kita belum pernah kehabisan uang. Kita kehabisan beberapa orang dengan mimpi-mimpinya. Beberapa orang yang ingin mati untuk impiannya. Berubahlah, selagi kamu dalam kondisi terbaiknya. Sebelum muncul hal-hal buruk, akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Anda tidak pernah tahu bahwa hal-hal yang Anda lakukan sangat berarti bagi masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki klip dan kemuletan yang lebih tinggi dan mampu menanggung apa yang tidak bisa dilakukan karyawan. Jika Anda belum pernah mencoba, bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang? Ketika kita punya uang, kita mulai membuat kesalahan. Pekerjaan saya adalah membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Saya benar-benar berharap, tak melihat para pegawai saya bertingkah seperti orang kaya baru. Dengan mentalitas seperti itu, kekayaan mereka tidak akan awet. Bantu kaum muda. Bantu orang-orang kecil. Karena pria kecil akan besar. Orang-orang muda akan memiliki benih yang Anda kubur dalam pikiran mereka. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan mengubah dunia. Tidak peduli betapa sulitnya pengejaran, Anda harus selalu memiliki mimpi yang Anda lihat pada hari pertama. Itu akan membuat Anda bermotivasi dan menyelamatkan Anda dari pikiran yang lemah. Orang cerdas membutuhkan orang bodoh untuk memimpin mereka. Ketika tim semuanya adalah sekelompok ilmuwan. Yang terbaik adalah memiliki seorang petani yang memimpin. Cara berpikirnya berbeda, lebih mudah untuk menang jika ada orang yang melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Pastikan Anda menolong banyak orang. Ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia, Anda akan sukses dan bahagia. Jika ada sembilan kelinci di tanah, dan kamu ingin menangkap satu, fokus pada satu saja. Tidak masalah apabila saya gagal. Setidaknya saya telah mewariskan konsepnya untuk orang lain. Bahkan jika saya tidak sukses, seseorang akan sukses. Jika Anda memperlakukan orang seperti musuh, mereka akan menjadi musuh Anda. Saya ingin mengubah sejarah, melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saya, dan mempengaruhi orang-orang seperti yang kami miliki dengan jutaan bisnis kecil di Alibaba. Kemudian mereka mencintai dan menghormati Anda karena Anda membuat hidup mereka penting. Anda harus membuat tim Anda memiliki nilai, inovasi, dan visi. Jangan pernah menyerah. Hari ini sulit, besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi sinar matahari. Sangat sulit untuk mengetahui dunia luar. Tetapi Anda tahu sendiri, Anda tahu kebutuhan Anda, dan apa yang Anda inginkan. Jika saya mengenal diri saya lebih baik, saya bisa mengubah diri saya untuk bertemu dengan dunia luar. Kita tidak pernah kekurangan uang. Kita kekurangan orang dengan mimpi yang bisa mati untuk mimpi-mimpi itu. Pekerjaan saya adalah membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Peluang terletak di tempat keluhan berada. Pembicaraan tentang perdamaian selalu sulit, selalu rumit. Saya tidak ingin orang memiliki kantong yang dalam, tetapi pikiran yang dangkal. Saya tidak ingin disukai, saya ingin dihormati. Saya menyebut diri saya seorang buta yang menunggang harimau buta. Saya mencoba untuk membuat diri saya bahagia. Karena saya tahu bahwa jika saya tidak bahagia, rekan-rekan saya tidak bahagia, dan pemegang saham saya tidak bahagia, dan pelanggan saya tidak bahagia. Jika kamu ingin menang di abad ke-21 ini, kamu harus memberi menang kepada orang lain, memastikan orang lain lebih baik dari kamu, maka kamu akan sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya.